Wednesday dan Enid berkelahi lagi. Ini untukku dan pacarku. Silakan kamu bermimpi. Pertengkaran Wednesday lawan Enid makin memanas. Ada apa semuanya? Mereka melakukannya lagi. Lepaskan. Jangan memperburuk keadaan. Tampaknya liburan Mike menjadi kacau. Menjadi pacar Wednesday tidaklah mudah. Rasakan itu. Kamu lihat, Taylor. Hei, Taylor kemana? Waktunya lompatan spektakuler. Hati-hati, sayang. Ups, pacar Enid dalam masalah. Jadi kamu tersangkut, penyelam? Oh, maaf. Bukan itu maksudku. Tidak apa-apa. Peganglah, aku akan lompat. Mike, si teman setia tidak akan meninggalkan Taylor. Tampaknya mereka saling memahami tanpa harus bicara. Kamu baik-baik saja. Terima kasih ya. Sepi sekali di sini. Halo. Cepat, ayo cari mereka. Berujung apa pertengkaran mereka? Enid, aku tidak suka ini. Ketemu? Tidak. Mereka bawa ponsel. Ini harapan terakhir. Ayolah. Hmm, tempat apa ini? Bagaimana aku bisa di sini? Enid, apa itu kamu? Tentu. Siapa lagi yang akan gemetar ketakutan? Hayat. Kamu tidak melihatku. Ini kekanakan. Oh, itu menarik. Tunjukkan pada mereka. Siapapun itu. Jadi, kita diculik. Sudah jelas. Tapi kenapa? Hah, kuhargai dekornya. Jangan ditekan. Wednesday Adams tidak pernah mengikuti aturan. Sedikit lagi. Iyuh, lepaskan aku kurus. Kamu tidak tahu tombol merah besar hanya menimbulkan masalah? Lihat. Mengawasi tahanan? Cepat lepaskan kami atau aku tidak mau bertanggung jawab. Oh, tolong kumohon. Aku mau pulang. Jangan permalukan dirimu, dasar penakut. Siapa lagi di sana? Ancamanku berhasil. Wow, penjahat misterius hari ini senang melakukan pertunjukan. Oh, tidak. Mereka diculik oleh Profesor Gila. Hal tercelah apa yang dia rencanakan? Sangat penasaran, kan? Halo. Kamu akanku balas. Kamu harus senang ada jeruji di sini. Tidak bisa menjangkau. Kamu akan dihukum oleh pacar kami. Haha, aku hampir lupa. Ponsel Wednesday dan Inid sedang tidak aktif. Kamu pikir bisa lolos dari kami? Pertama, cari tahu kenapa dia menculik kita. Ada ide? Ini yang kubutuhkan. Aduh. Anggap di rumah sendiri. Oh, kita terjebak. Aku tahu cara minta bantuan. Seandainya aku sedang santai di kolam. Matahari, koktel lezat. Hahaha. Aku sangat rindu pada Taylor. Hei, omong kosong apa ini? Jangan menulis lagi. Tapi gambarku. Kertas tidak berguna. Jangan menangis serigala kecil. Kita bisa keluar dengan usaha kita. Mungkin di sana. Atau di sana? Tidak mungkin. Mereka tidak mungkin lenyap. Kamu lihat dia? Tidak, aku buru-buru. Sayang sekali. Tapi aku tidak akan menyerah. Kamu baik-baik saja, kan? Ayo lihat apa orang-orang itu tahu sesuatu. Hai, pernah lihat gadis ini? Tidak. Sia-sia mencari seharian. Mereka tidak mungkin lenyap begitu saja. Oh, ayo periksa di sini. Aku segera kembali. Ini jelas bukanlah Enid. Mungkin dia sembunyi di sini. Enid, sayang. Ini kosong. Dan bau sekali. Aku suka mendengar cerita penyiksaanmu. Oh, tidak ada harapan lagi. Aku tidak akan pernah memeluknya. Terlalu dini untuk putus asa. Takdir memberi kita tanda, Mikey. Lihat tempat cenayang. Apa kamu yakin? Tidak ada ruginya. Ayo masuk. Aku mulai ragu masuk ke dalam adalah ide bagus. Perhatikan langkahmu dan diamlah. Aura menyeramkan membuatku merinding. Bersiaplah kita dalam misi. Aku tidak mau berakhir seperti ini. Eh, tengkorak itu jelas tidak nyata. Hati-hati. Argumen kalian bisa membangunkan arwah atau peramal yang lincah. Oh, ya ampun. Wah, wah, anak-anak, halo. Apa yang kalian inginkan dari Eleanor, si cenayang katakan sekarang? Kami mau mencari pacar kami. Kalian mencintai mereka ya? Baiklah, santai saja. Sebentar lagi kalian akan terjun ke dunia sihir yang misterius. Fokuskan pikiran kalian pada yang hilang. Sementara itu, aku akan siapkan ramuan mandrek khasku. Aku butuh sesuatu yang lain. Kalian punya ekor kadal? Oh, iya ada di sini. Apa ini cukup, Nyonya? Ini tepat sesuai resepnya. Kamu sangat baik. Terima kasih, pria imut. Dan bahan terakhir, hadiah dari para gadis itu. Barang pribadi. Mengerti. Oh, ku harap berhasil. Sempurna. Bagaimana denganmu, anak muda? Silakan. Kamu tahu, Wednesday itu tidak sering memberiku hadiah. Hmm, apa? Bahkan tidak ada satupun suvenir kecil. Dia tidak terlalu penyayang. Tapi tunggu, aku ingat. Mana gantungan kunciku? Ini jari kering. Keren, kan? Baiklah, cinta tetap cinta. Ayo, perhatikan. Sihir sejati dimulai. Bibiti, babiti, trumbum, bumbum. Koneksi dengan supernatural sudah terjalin. Ini sedang terjadi. Hah, ha? Aku akan mengingat ini seumur hidupku. Haciu! Hei, maafkan aku ya. Uh, sihir yang kuat. Hidungku gatal. Ayo kita lanjutkan. Ungkapkan kebenarannya padaku. Tidak, ku perintahkan tunjukkan Enid dan Wednesday. Aku tidak bisa melihat apapun. Oh, lumayan. Tapi kita harus beralih ke siaran arwah yang lain. Aku suka video hantu oki-toki. Lucu sekali. Benda yang sangat berguna untuk di rumah. Keren. Apa yang kami lakukan? Cenayang itu tidak akan membantu menemukan pacar kami. Hei, suara apa itu? Apa Eleanor membangunkan arwah toilet? Wow! Ini pertama kalinya aku menerima pesan dari toilet. Ini tulisan tangan Enid. Leluconnya keren. Aku tahu kamu akan suka. Aku dapat petunjuk, Taylor. Permintaan bantuan dari Enid. Ayo cepat. Dadah. Kapan-kapan mampir lagi ya. Aku akan menonton video lain. Wow, aku jadi penasaran. Tikurung sangat menyebalkan. Aku bisa membobol gembok sejak kecil. Akanku temukan caranya. Sedikit nasihat dari Wednesday, Adam. Jika mau kabur dari penjara, pakai alat yang ada. Sia-sia. Tidak ada pilihan. Aduh. Kamu ini keterlaluan. Kuncinya itu benar-benar kuat. Biar ku coba atasi dengan caraku. Tidak terpikirkan. Ya, hanya saja peledak adalah kesukaanku. Profesor meninggalkan laptopnya. Baiklah, tunggu sebentar. Kamu lihat ya, apakah ada yang datang. Ini dia. Hei, apa ini? Laptopnya meminta kata sandi. Wednesday, aku tidak bisa login. Hei, kalian. Tebak kata sandinya dari huruf-huruf ini dan tulis di komentar. Sepertinya Enid harus kabur. Kena kamu, haha. Viu, viu. Hahaha. Kembalilah ke selmu cepat. Tunggu apa lagi, Sinclair? Ayo. Iya, baiklah, Profesor. Aku harus memberi mereka makan agar tidak bisa lolos lewat jeruji. Ini istirahat makan. Kokte lezat dan bergizi ada di menu sekarang. Dengan rambuan rahasia. Hei, saat inilah rambut mereka berguna. Siap, silakan ambil sendiri. Kutinggal kalian untuk menikmatinya. Wanginya enak. Kuminum seteguk saja. Oh, ini enak. Penjahat itu juru masak yang hebat. Saatnya memuaskan rasa lapar serigalaku. Ini manis, aku suka. Perutku keroncongan. Aku merasa aneh. Sudah habis. Ups, tidak kusangka. Oh, oh. Kita bertukar tubuh. Ini sangat kacau. Oh, aku benci pakaian hitam. Lagi pula kepang tidak cocok. Aku panik. Hei, aku bahkan tidak ada di tubuhku. Mau bertukar? Pastinya. Lepaskan perhiasanku. Duduklah atau kamu akan jatuh. Wednesday belum pernah terlihat seperti ini. Gelembung sabun selalu menghiburku. Tangkap, pemarah. Jauhkan barang-barang lucumu dariku. Jaga diri kalian dan aku akan tidur. Tubuh ini tidak cukup cepat. Serangan ular kobra. Banzai, kuperingatkan aku bisa karate. Saatnya untuk pergi. Jangan cepat-cepat. Buka selnya, Taylor. Oh, kebebasan untuk pacar kami. Aku janji kalian akan segera bebas. Hei, Init, sayang. Aku sangat merindukanmu. Hei, turunkan aku. Kamu tidak butuh bantuan. Lihat yang dilemparkan toilet. Kamu terima pesanku dan datang menyelamatkanku, pahlawanku. Aku akan balas dendam. Apa? Terima kasih atas sambutan hangatnya. Aku pergi. Oh, ya ampun. Profesor menyuruh kami bertukar tubuh. Aha. Aku tidak tahu itu salahnya. Akan ku ceritakan kisahku. Aku lihat mereka bertengkar karena hal sepele. Memperebutkan sesuatu lagi. Aku akan pakai ini. Tidak aku. Kembalikan. Hmm, aku tahu cara memperbaiki ini. Hahaha. Kalau kalian selalu saling membantu dan mendukung. Init dan Wednesday pergi ke mana? Aku pikir setelah bertukar tubuh mereka bisa jadi baik. Itu pelajaran bagus dan berharga. Iya, kamu sudah berusaha. Kita diselamatkan berkat aku. Aku bisa lakukan sendiri. Benarkah? Berhenti mencakarku dengan cakarku sendiri. Aku punya cakar. Kupatahkan semua sama seperti aku mematahkanmu. Hei, kalian tenanglah. Aku dan pacarku lebih keren. Tidak. Kami akan buktikan. Turunkan aku. Aduh. Ups. Ups. Ae. Sudah cukup. Awas kamu. Hei, kalian. Ada apa? Ini sebabnya. Tidak. Kompetisi pasangan terkeren di akademi. Kita tidak akan ikut. Kumohon, Taylor. Kumohon. Baiklah, kita ikut. Hore, kamu baik. Tidak. Aku tidak mau ikut kompetisi untuk perempuan. Dia memandami apa? Aku bisa. Sedikit lagi. Sepertinya dia bisa mengalahkan aku. Ayo menyerahlah. Baiklah, aku ikut. Nah, itu baru benar. Nah, ini dia. Pacarnya Wednesday melawan pacarnya ini. Semoga kita bisa selamat. Kuharap juga begitu. Hei, ayolah. Mike, apa kamu lupa ya? Sepatu kami lepas saat berkelahi. Oh, mereka ini. Hati-hati. Jadi siapa pacar terbaik? Yang jelas bukannya kamu. Kamu buta ya? Apa yang salah? Semuanya. Ini bukan ruanganku. Ini bukanlah sisiku. Lihat. Ups. Ya, pertarungan antar pasangan ini tidak akan berakhir baik. Hmm. Oh, aku tidak sengaja. Aku juga bisa itu. Hmm. Ya ampun. Aku punya lem seandainya butuh. Aku juga. Perbaiki fotonya. Apa yang kamu lakukan? Ups. Salah foto. Ini milikmu. Ini milikmu. Ih, kamu bercanda ya? Hari yang melelahkan. Ini. Wednesday merobek foto kita. Dia menghancurkan semuanya. Iya, ini tidak lucu. Kenapa nama belakangnya aneh? Ini Sinclair. Kenapa bukan Iclare? Setidaknya terdengar enak. Awas dia ya. Aku takut. Mike, cepat hadapi Taylor. Tapi, terserah kamu. Taylor. Aku tidak mau. Cepat. Dengar, kawan. Kamu tahu aku tidak mau begini, kan? Aku terpaksa. Iya. Ayolah, Taylor. Bagus sekali. Kamu tahu aku punya ide. Ayo, lihat. Siapa yang terbaik di antara kita? Taylor, aku yakin padamu. Oh, wow. Taylor mendapatkan masalah besar. Oh, kukulannya terlalu keras. Dari suaranya, terdengar mereka bertengkar sangat serius. Aku mulai khawatir. Ya ampun. Ayo, periksa. Apa? Mereka seperti anak kecil. Kamu tidak menyangka itu, kan? Rasakan, skater. Iya, biasa saja. Ayo, hukiri. Dan kena. Maaf, kamu payah di video game. Oh, tidak. Kamu mau maafin, sayang? Sayang, kamu lihat tadi? Seperti biasa, harusku kerjakan sendiri. Aku kan menang. Tidak apa-apa. Aku tahu cara menghadapi pesaing. Ayo kita lihat. Nah, botol yang itu. Tambahkan tinta hitam, maka rambut ini akan tampak normal. Ayo dikocok dulu, supaya ini berhasil. Selesai. Aku yakin dia tidak akan suka. Oh, aku punya ide yang cemerlang. Pakaian Wednesday butuh perbaikan. Dia pasti suka solusi rancangan. Ku yang cerdas. Ada yang datang. Mereka pasti suka. Aku tidak sabar lagi. Halo. Kita dapat tugas pertama untuk pasangan, sesi foto. Wednesday, kita dapat tugas sesi foto. Inid, bagaimana menurutmu? Itu seru. Aku sudah punya ide. Tidak, tidak. Itu menjijikan. Cuci rambutmu. Kamu masih berpikir kita akan selamat? Aku tidak yakin lagi. Bagaimana? Kamu siap? Iya. Jangan bergerak. Sepertinya aku tidak dibutuhkan. Dia merusak baju favoritku lagi. Kurasa itu cocok untukmu. Nyonya, Taylor. Sudah aku cuci. Kamu puas? Kurasa cocok untuknya. Sekarang aku tahu siapa penjuri sampoku. Iya. Perasaan, emosi. Perasaan, emosi. Oh, halo. Selamat siang. Kami mau ikut kontes sesi foto. Bagus. Berdiri di sini, seperti itu. Keren. Sekarang senyum. Hmm, bagus. Tapi kamu mau ini? Inid, untukmu apapun aku mau. Kamu menggeram pada siapa? Maaf, maaf, maaf. Taylor, jangan seperti itu. Dia terlalu mendalami karakter. Sayang, bunga ini untukmu. Ini sangat indah. Terima kasih sesi fotonya. Kami ingin melihat hasilnya. Si kejam itu datang. Mana si anjing pintar? Aku hanya bercanda. Bagus, aku kirim fotonya besok. Tambahkan filter supaya hasilnya lebih bagus. Oh, hai. Sekarang giliran kami. Sayang, jangan pakai ini ya. Bagus, katakan cheese. Rantai? Ini aneh. Tapi semua harus sesuai dengan keinginan Wednesday. Terserah katamu saja. Oh. Ayo ambil foto bergerak ya. Omong kosong. Oh, terima kasih, Ting. Nah, 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 nah. Hei, pergilah. Ini pacarku. Apa perlu kita foto seperti ini? Jangan sampai kena mataku ya. Sesi foto sudah selesai. Aku sangat senang. Eh, hari ini melelahkan. Bagaimana dengan hasilnya? Kalian suka? Foto siapakah yang paling kalian sukai? Foto mana yang terbaik? Beritahu di kolom komentar. Tugas selanjutnya untuk para pasangan adalah kontes kuliner. Pasangan mana yang paling hebat? Home. Hei, hentikan. Tujuannya bukan makan. Makanan seperti itu hanya cocok untuk boneka. Ini pertandingan antara Mike si pacar Wednesday dengan pacarnya ini Taylor. Para wanita duduklah. Duduk di mana? Aku tidak salah dengar. Laki-laki memasak para wanita memberi petunjuk. Ini tidak lucu. Siapakah koki terbaik? Yang terbaik akan menang. Oh, aku sangat merinding. Tidak ada masalah. Oh, firasatku tidak enak. Kamu lihat itu? Oh, aku juga bisa begini. Aduh. 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 Aku tidak suka. Pokoknya jangan melawan. Baiklah, kita mulai. Semoga dia tahu yang dia lakukan. Meskipun aku tidak yakin. Ya, kapan lagi Mike ragu dalam hal membuat kue. Ayolah, pasti bisa. Semoga saja. Hah, tidak bagus. Tidak seperti biasanya, maha karya kuliner dibuat dengan cara ini. Bagaimana kalau hasil masakan mereka sangat enak? Aku takut. Aku juga. Ayo, Taylor. Aduklah. Jangan banyak bicara, Mikey. Aku tidak punya alat penggiling. Hmm, kenapa tidak? Ya, ini alat pengganti yang sangat tepat. Oh. Oh, oh, oh. Astaga. Adonannya tidak perlu diaduk secepat ini, kan? Permen warna-warni ide yang sangat bagus. Tapi dalam hal ini, sepertinya tidak bisa menyelamatkan situasi. Sayang, tolong hati-hati. Biuh, jariku aman. Untung sausnya sudah jadi. Hmm, enak. Ya, adonan sudah siap. Tinggal masukkan ke oven dan berdoa semoga muffinnya jadi. Lumayan. Lebih banyak coklat lebih bagus. Sentuhan terakhir. Selesai. Sekarang masuk oven. Aku tidak akan memasak lagi. Pacarku lebih hebat. Tidak, pacarku lebih hebat. Sudahlah, hentikan. Wih, akhirnya. Ayo lihat hasilnya. Hmm, kelihatannya enak. Aromanya sedap. Ya, ini cukup bagus. Hmm, kalian harus mencicipi makanan cantik ini. Apa? Aku tidak terpikir ke sana. Hmm, kalau memang diperlukan. Hmm, bagus. Ini enak. Bagus. Ini giliranmu, Wednesday. Baiklah. Aku selalu siap untuk disiksa. Kali ini tidak. Hei, hei. Kontes terakhir adalah lomba menari. Siap? Tunjukkan kemampuan. Hop, 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 hop. Taylor, kita menari mengikuti gayaku. Aku mengerti. Perkenalkan Enid dan Taylor dengan tarian terlucu. Wow, lihat gerakan mereka yang lancar dan anggun. Sulit ditandingi. Terima kasih semuanya. Hei, sana minggirlah. Tidak ada yang lebih baik dariku dalam hal menari. Di lantai dansa, ada Wednesday dengan tarian khasnya, wajahnya, dan ekspresinya. Bersama dengan Mike, tarian yang terkenal ini bersinar dengan warna baru. Siapa yang akan memenangkan adu bakat ini? Pacarnya Wednesday atau pacarnya Enid? Kita akan mengetahui hasilnya dalam beberapa saat lagi. Oh, kalian baik. Sangat baik. Terima kasih. Hei, ini untukku. Bukan, ini milikku. Akankah ini berakhir? Entah kapan dimulainya. Lepaskan. Tidak, kamu yang lepaskan. Enid, berikan mainan ini. Ini bukan untuk anak penakut seperti ini. Wednesday, kamu kan benci warna pink. Seseorang tolong aku. Satu insiden lagi, akan ku panggil ayah mereka. Diamlah. Aku benci kebisingan. Telingaku. Akanku sitam momi long legs ini. Tidak ada yang boleh memilikinya. Disinilah tempatnya. Akhirnya, kelas menjadi sunyi. Dan aku bisa menikmati rasa nikmat dari kopi favoritku. Aduh, perutku. Aku mengawasi kalian. Kami akan bersikap baik. Tentu. Ini saatnya lelucon. Ayo lakukan. Kopi kesukaanmu disajikan, Pak Myers. Jangan sampai tumpah. Untung guru menyimpan lidah buaya di kelas. Jusnya bagus untuk menutrisi dan melembabkan kulit tangan. Pak Myers harus berterima kasih. Bersama-sama, mereka akan menemukan cara paling tidak biasa untuk mengolok-ngolok seorang guru. Jadi, ini bukan punggungku. Kalian merencanakan sesuatu? Hmm, mereka rajin. Terlalu rajin. Akanku nikmati ini. Ah, kopiku. Ini ulah kalian. Oh, oh. Apa celanaku dilem ke kursi? Bagaimana akan kutemui rekan-rekanku sekarang? Ah, kenapa ada lendir? Oh, jangan potretnya. Kalian. Papa sudah jadi bagian dari gambarnya. Bagaimana dengan kelembab tangannya? Kalian, para penindas, sudah cukup ya. Akanku panggil ayah kalian ke kantorku. Ups, pokoknya jangan ini. Ini ayahnya Inid, Pak Sinclair yang kaya. Sudah lama aku tidak pergi ke sekolah. Aku akan mulai bernostalgia. Apa? Inid adalah pecundang. Awas ya. Siapa yang menulis seperti ini? Rasa aku tahu. Tidak ada, Pak Guru. Biar semua orang di sekolah tahu siapa pecundang terbesar di sini. Hei, kamu sedang apa? Tidak ada. Apa? Para peri membuatku melakukannya. Hei, jangan bergerak. Tolong. Jangan bawa aku ke kepala sekolah. Aku tidak sekejam itu. Aku ada pekerjaan. Tertarik? Apa yang harus kulakukan? Tidak ada yang rumit. Dengarkan ini. Saat tidak ada yang melihat, kamu gantung ini. Hei, siapa itu? Sekolah ini kedatangan tamu baru. Ayah Wednesday, Pak Adams. Dia dikenal sebagai orang miskin. Wow. Aduh, cuaca yang sangat buruk. Ini seperti masa SMA. Lama tidak bertemu, Pak Adams. Biar aku bantu. Kamu juga dipanggil, Sinclair. Rupanya putri kita sangat rukun. Oh, hai, Ting. Manikurmu bagus. Sembunyi dulu. Ayo pergi. Mungkin anak-anak akan dipuji karena nilai mereka. Oh, ada di papan kehormatan. Bukan. Mereka pembuat onar. Tidak seperti yang aku harapkan. Eh, akhirnya kalian datang. Silakan masuk ke kantorku. Aku akan bicara serius dengan kalian. Hei, apa maksudnya itu? Ayah ini sangat murah hati. Aku salah. Dialah yang terbaik. Kekacauan apa yang sudah kamu buat? Bukan aku, Pak. Kamu akan menerima hukuman serius. Kamu lari ke mana? Dia sungguh berani. Kerja bagus. Ikuti aku. Sepertinya kabar buruk. Aku percaya indera manusia serigalaku. Pak Myers juga pasti mengalami tahap narsisme yang parah. Bibi buyutku mengidapnya. Iya, kepala sekolahnya perfeksionis. Aku bisa mengerti kenapa dia tegas. Hmm, mungkin nanti aku membutuhkannya. Aku sedikit khawatir. Hei, sebentar ya. Aku harus menegur para siswa. Mereka bicara nada lebih tinggi dari yang seharusnya. Hmm, ada yang tidak beres. Aku yakin meja ini terlihat berbeda. Katakan apa yang hilang dari atas mejaku. Kami tidak tahu. Kami tidak menyentuh apapun, Pak. Ada sesuatu yang hilang. Tapi aku tidak tahu apa itu. Tulis di komentar barang apa yang hilang. Ayo, bicarakan tentang perilaku, anak-anak kalian. Iyuh, bau kemiskinan. Ini menyiksa indera penciumanku yang sensitif. Untung ku bawa semprotan anti kemiskinan. Aku tidak mau berbau seperti orang sombong. Oh tidak, serangan ingus akan datang. Sembunyi. Oh tidak. Aku tidak kena. Oh iya, aku lupa payungku bolong. Maaf, aku alergi dengan glitter. Oh, terima kasih, tangan yang baik. Halo. Tangan itu juga bicara? Oh tidak, tidaklah. Aduh, apel itu jatuh di dekat pohonnya. Kalian dapat detensi. Oops. Ini tidak terduga. Oh ayah, ayah juga di sini. Apa yang mereka lakukan padamu? Pak Sinclair, ayo majulah ke depan. Aku, oh baiklah. Tulislah kalimat. Aku akan memberi contoh yang baik untuk putriku. Seribu kali. Apakah itu perlu, Pak? Aku bisa mengerjakan penemuanku saja. Bersikap baiklah sekarang. Aku akan memikirkan hukuman yang baru. Jadi, jangan ganggu aku. Ayah akan baik-baik saja. Ini terkendali, sayang. Aku butuh berkunjung. Solusinya ada di atas meja. Terima kasih, aku mengerti. Baiklah, tinggal mencari cara untuk menetralisir itu. Aku pasti punya sesuatu yang berguna. Bukan ini. Bukan ini juga tidak membantu untuk apa yang ini. Oh, ketemu. Tempat yang kubutuhkan. Haha, dia tidak bisa memakainya dan tidak melihat apapun. Aku tidak akan buang waktuku. Ini sudah cukup. Aku selesai. Wow, apa? Begitu saja aku sedang bermimpi indah. Kulakukan yang kamu minta. Aku tidak melihat apapun. Aneh, kacamata aku tidak bisa dibuka. Sudah kubilang akan berhasil. Oh, apa kamu pikir bisa menipuku? Ini hanya salah paham. Mungkin bisa buat kesepakatan. Aku tidak menerima suap. Oh, telinga sensitifku yang malang. Dasar kelelawar. Aku harus ulangi lagi. Baiklah, aku mengerti. Aku mengerti. Pasti sekarang sudah cukup, kan? Teleportasi sudah siap. Ayo keluar dari sini. Akhirnya. Ini, kamu ikut kami. Wow, mau dibawa ke mana? Ayo pergi dari sini. Letakkan tangan di tombol agar berfungsi. Harap kita bisa ke Hawaii. Hei, di mana kita? Aku punya firasat buruk. Ini menarik. Apa kita di penjara? Tetangga baru. Ayo tunjukkan siapa bosnya. Hei, para pecundang. Cepat perbaiki ini. Teleportasikan. Aku hampir ketakutan. Kawan, kita bebas. Tapi tempat apa ini? Eh, untuk perilaku. Duduklah sekarang. Iya, Pak. Dia lebih buruk dari sipir penjara. Bagaimana cara kita keluar dari sini? Kita terjebak selamanya. Kacau. Kali ini di mana kesalahanku? Mereka putus asa. Kupikir bisa kuperbaiki. Tolong berhenti. Kita kembali ke sel menyenangkan. Di sini lebih baik. Kita kembali ke sekolah. Kepala sekolah tidak ada. Ini jam tujuh malam. Jadi kita bebas? Aku akan periksa sesuatu. Pintunya terkunci. Ini berarti satu hal. Pak Myers pulang dan meninggalkan kita semalaman. Tapi bahkan di malam hari, Sinclair kaya dan keluarga Adams yang miskin dapat kejutan. Sekarang sekolah kosong. Ini kesempatan sempurna bagiku. Ada yang merencanakan sesuatu. Ini dikunci. Takut ada yang mencuri spidolnya. Oh, aku tahu harus apa. Kuku untuk semua keadaan akan membantu. Mungkinkah itu perampok? Harus hati-hati. Selesai. Sebaiknya jangan berisik. Sekolah lebih seram di malam hari daripada di siang hari. Aku akan mengawasi seperti yang ayah ajarkan. Bagus sekali. Semua poster sudah digantung. Aku akan dapat bayaran ekstra. Siapa di situ? Kamu sudah terjebak, penjuri. Oh, jangan sentuh aku. Nah, kamu mau lari ke mana? Seseorang sedang disiksa. Biarkan aku pergi. Kumohon. Apa yang terjadi di sini? Banyak yang kita lewatkan saat tidur. Mau pergi jauh? Tidak bisa lari dari takdir. Init adalah yang terbaik. Ibu, aku takut. Wednesday, tunggu. Aku tahu siapa dia. Oh, ada kesalahpahaman di sini. Biarkan dia pergi. Tolong aku, Pak Sinclair. Hmm, aku tidak suka semua poster ini. Aku juga tidak suka dengan itu. Jangan lihat aku begitu. Ini menakutkan. Oh, ada saran bagaimana memperbaikinya. Psst, mau lakukan perintahku? Berikan uang dulu. Iya, tidak masalah. Oh, aku lakukan yang terbaik. Kopi adalah hal di pagi hari yang tidak membuat aku kesal. Wednesday dan Init adalah yang terbaik. Terima kasih telah menonton!